Pengembangan ekonomi Islam sebagai sains modern didukung oleh empat lembaga. Yang pertama adalah lembaga pendidikan. Saat ini cukup banyak perguruan tinggi, universitas, institut yang membuka prodi ekonomi Islam, baik umum maupun agama. Yang kedua didukung oleh lembaga keuangan, di mana perkembangan lembaga keuangan syariah itu cukup positif di negara kita dan cukup menjanjikan ke depan. Meskipun market share ekonomi dan keuangan syariah itu belum berbanding seimbang, tetapi bangsa pasar, peluang pasar ekonomi Islam, khususnya ekonomi komersial itu cukup besar di negara kita. Di Indonesia memiliki berbagai lembaga keuangan, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan berbagai lembaga lainnya yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan asas keadilan, amanah, antiriba, dan seterusnya. Ini merupakan fondasi yang kokoh baik sekarang maupun ke depan. Lembaga filantropi, khususnya zakat dan wakaf, berperan memacu perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Badan Amir Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga-lembaga Amir Zakat yang dibentuk sesuai dengan regulasi perundang-undangan telah berkembang cukup baik di negara kita. Rantangan ke depan adalah bagaimana untuk meningkatkan kontribusi lembaga filantropi ini di dalam pengurangan angka kemiskinan dan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.